Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Aprilia Manganang, mantan atlet poli wanita yang kini terstatus sebagai anggota TNI AD, difonis mengalami hipospadia, dimana ia yang dulu dinyatakan perempuan, sekarang dinyatakan sebagai seorang pria. Banyak yang bertanya-tanya apakah penderita hipospadia bisa memiliki keturunan dan bagaimana orientasi seksualnya? Hipospadia adalah kelainan bawaan lahir pada bayi laki-laki, dimana bukaan uretra atau lubang untuk beng air kecil dan sperma tidak terletak di ujung penis. Pada bayi laki-laki yang mengalami hipospadia, bukaan yang tidak normal ini bisa terbentuk dimana saja, mulai dari bagian bawah penis hingga skrotum atau kandung zakar. Membentukan uretra yang tidak normal ini terjadi pada saat janin berusia 8 hingga 14 minggu di dalam kandungan. Ada beberapa tingkatan hipospadia, mulai dari minor hingga yang merah. Anak laki-laki yang mengalami hipospadia kadang-kadang memiliki penis yang melengkung. Kondisi ini bisa menyebabkan mereka kesulitan menyemprotkan urin sehingga harus buang air kecil sambil duduk atau jongkok. Jika tidak dirawat atau diobati, kondisi ini bisa menyebabkan masalah lain di kemudian hari, seperti kesulitan melakukan hubungan seksual atau kesulitan buang air kecil sambil berdiri. Menjaga kebersihan penis yang mengalami kelainan ini juga akan lebih sulit. Bukaan uretra-nya bisa lebih besar dari normal dan jika terletak di bagian bawah penis, maka akan sulit untuk dilihat kebersihannya atau jika mengalami iritasi atau infeksi. Perkembangan penis yang benar adalah salah satu tanda perkembangan seksual yang paling penting pada pria. Pada penderita hipospadia, ukuran penis yang lebih kecil mungkin menjadi satu-satunya alasan terjadinya ketidakkuasan terhadap penampilan penis dan bisa terjadi akibat beberapa faktor seperti rendahnya kadar hormon, androgen, serta tidak turunnya bawah jakar. Hipospadia bisa cara negatif mempengaruhi kesuburan pria. Contohnya, karena uretra bertugas menjadi jalan keluar bagi sperma dari tubuh, maka bila lokasinya berada di tempat yang tidak seharusnya, pria dengan hipospadia akan mengalami kesulitan untuk ejakulasi ke arah yang benar. Melangkongnya penis bisa membuat hubungan seks menjadi sulit atau terasa sakit. Pria yang mengalami hipospadia juga cenderung lahir dengan testis yang tidak turun ke dalam kantong jakar dan kondisi ini bisa mempengaruhi jumlah sperma. Memasukkan sperma dalam jumlah yang memadai ke dalam saluran kelamin wanita adalah tahap yang sangat penting untuk proses pembuahan cel terur. Tahap ini ditentukan oleh bagaimana pria melakukan ejakulasi. Pria dengan tingkat hipospadia yang paling berat yaitu proximal atau penis crotal. Memiliki uretra di pertemuan antara batang penis dengan scrotum atau bahkan di dalam scrotum. Pria dengan kondisi ini akan mengalami ejakulasi yang lemah. Proximal hipospadia juga menyebabkan kualitas sperma menurun serta mempengaruhi jumlah sperma dan total sperma dalam tiap militer, serta kekuatan sperma. Dari seluruh jenis pospadia, penderita tipe proximal adalah yang meniliki kemungkinan tidak subur paling tinggi. Tetapi, bila melakukan operasi koreksi atau perbaikan, pasien bisa mengalami peningkatan dalam hal ukuran penis serta fungsi ereksi. Selain itu, perbaikan dalam jumlah jumlah sperma juga terjadi setelah dilakukan operasi koreksi sehingga pasien bisa melakukan ejakulasi proyektil sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kambilan. Secara umum, pada semua pria yang mengalami hipospadia dengan berbagai tipe, setelah mereka menjalani operasi, baik itu ketika masih anak-anak maupun setelah dewasa, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal memiliki keturunan bila dibandingkan pria yang tidak mengalami pospadia. Jadi kesimpulannya, penderita hipospadia masih memungkinkan untuk memiliki keturunan. Konsultasi dengan dokter tentu sangat diperlukan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan atau pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.